Intro Nick Kuiper sedang menantikan momen spesial di Laga Persibandu menghadapi Baritoputra. Persibandu akan melawat ke markas Baritoputra pada Jumat 23 Februari. Dari laman resmi Persibandu, lewatan Persib di Pekan ke-24 itu akan menjadi pertandingan spesial bagi Nick Kuiper. Jika dimainkan pelatih Boyan Hoda, beg asal Belanda ini akan memainkan pertandingan ke-100-nya bersama Persibandu di kompetisi. Ini akan menjadi pemain asing pertama yang tampil dalam 100 pertandingan bersama Persibandu. Sebelumnya, pemain asing terbanyak memperkuat Persib adalah Hilton Morera pada rentang 2008-2011 dan 2013 dengan 81 penampilan. Kemudian ada nama beg asal Kamerun Abadah Herman dengan 74 penampilannya pada rentang 2010-2013. Nick Kuiper berpeluang dimainkan setelah sempat menjalani hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Selain rekor penampilan terbanyak, Nick Kuiper juga mencatatkan sebagai pemain asing terlama yang membela Persibandu. Setelah empat musim membela Persib dari 2019 hingga 2024, ia baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak hingga musim 2025, tuntasnya. Persibandu Persibandu membuang peluang meraih kemenangan saat menjamu Persib Solo pada pekan ke-24. Bermain di bawah dukungan puluhan ribu bobotoh yang hadir di stadion dan sempat unggul 2-0, Persib harus puas bermain imbang dua sama dengan Persib Solo dalam duel pekan ke-24. Tidak hanya kesempatan meraih 3 poin sirna, Persib juga harus menerima kenyataan kehilangan salah satu pemain andalannya, Edo Fabiansyah, saat menghadapi Barito Putra pada pekan ke-25. Penyebabnya, Edo dipastikan harus menjalani skorsing satu pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Edo memperoleh kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras kepada winger Persib Solo, Mausas Ribe, pada menit ke-75. Ini merupakan koleksi kartu kuning ke-4 yang didapatkan Edo bersama Persibandu musim ini. Sesuai regulasi Liga 1, pemain yang memperoleh 4 kartu kuning pertama harus menjalani skorsing satu pertandingan. Pertandingan Barito menghadapi Persib sendiri akan digelar pada Jumat 23 Februari mendatang tuntasnya. Pelatih Barito Putra, Rahma Darmawan, harus membagi konsentrasinya antara karir sebagai pelatih sepak bola dan politikus. Sosok berusia 57 tahun itu memutuskan untuk maju sebagai calon legislatif atau caleg pada pemilu 2024 di bawah bendera Partai Demokrat. Pria yang akrab di Sapa RD tersebut merupakan caleg DPR RI Dapil Dua Lampung yang mencakup tujuh kabupaten. Selain harus fokus dan konsentrasi mendulang suara di daerah pemilihannya, RD pun tentu tetap dituntut profesional mempersiapkan tim asuhannya Barito Putra untuk menghadapi Persibandu pada pertandingan berikutnya. Persibandu akan menghadapi Tuan Rumah Barito dalam pertandingan pekan ke-25. Pertandingan Barito Putra kontra Persibandu akan digelar di Stadion Sultan Agung, Yogyakarta. Dengan terpecahnya konsentrasi Rahma Darmawan, tentunya menjadi sebuah keuntungan bagi Persibandu. Di mana persiapan Barito tentu tidak akan seoptimal saat Rahma Darmawan fokus menangani tim sepak bola. Tentunya Persib diuntungkan untuk meraih 3 poin tuntasnya.